Kabupaten nomor 2 paling timur di Pulau Dewata Bali Oke, kita coba akan lanjut perjalanannya teman-teman Kita akan mengeksplore nanti jalur yang ada di belakangnya Omro itu Oke teman-teman semuanya kembali lagi di channel BK6060 Bro Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu Oke teman-teman, jadi setelah beberapa hari terakhir ini kita berkutat dengan suasana perkotaan Yang sangat melelahkan, asik Jadi Omro kembali akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengeksplore Salah satu desa yang berada di Kabupaten Jungkung Yaitu Kabupaten nomor 2 yang berada paling timur di Pulau Dewata Bali teman-teman Oke, jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel BK6060 Bro Jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi menarik Jalan-jalan virtual, moto vlogging, travel vlog, dan food vlog di Pulau Dewata Bali teman-teman semuanya Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya Jadi di konten kali ini Omro akan mengajak teman-teman untuk mengeksplore salah satu desa Yaitu desa Tiengan Desa Tiengan kalau orang Bali bilangnya seperti itu teman-teman Salah satu desa yang berada di Kabupaten Jungkung Tepatnya di sebelah barat kota Klungkung teman-teman semuanya Karena kemarin Omro iseng-iseng melihat di Google Maps itu disana ada jalur pematang sawah yang bisa dilalui oleh sepeda motor Jadinya Omro penasaran aja gitu Jadi disaat kita ada waktu luang selepas jam kantor kita gaskan aja langsung menuju ke desa Tiengan tuh teman-teman Nah saat ini kita sedang berada di Bypass Ida Bagus Mantra Kita masuk disini teman-teman Ini adalah desa Takmung namanya Desa Takmung ini adalah desa yang berada di Kabupaten Jungkung Yang dekat dengan proyek Mega proyek pusat kebudayaan Bali Seperti itu teman-teman semuanya Oke kita akan melintasi jalur pedesaan disini teman-teman Jadi jalur ini sempat Omro lewati di konten sebelumnya Yaitu kontennya Omro waktu mengeksplore daerah di desa Amet Desa wisata Amet Yang berada di Kabupaten Karangasem bersama istrinya Omro Tapi saat ini karena Omro sendiri Dan kenapa Omro memilih jalur ini untuk kita eksplore melihat suasana pedesaannya Karena Omro lihat dari home base-nya Omro dari rumah itu di timur itu cerah seperti itu teman-teman Walaupun saat ini pas Omro sampai di lokasi ini ada awan-awan mendung disini teman-teman semuanya Tapi kita eksplore saja karena sudah sampai di lokasi Jadi maunya Omro itu eksplore lagi ke area Tabanan Tapi karena disana mendung teman-teman Jadi Omro eksplore saja ke area timur Pulau Dewata Bali Tepatnya di Kabupaten Klungkung Kabupaten yang terletak nomor 2 dari timur setelah Kabupaten Karangasem Oke kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman Jadi saat ini kita sudah memasuki jalur pedesaan menikmati suasana pedesaan Jadi disini ada perkebunan ada persawahan ada taman bunga juga Sebenarnya yang ditanami bunga yang berwarna kuning itu bunga gemitir namanya teman-teman Kalau di Bali Jadi karena peralihan dari setelah menanam padi Jadi petani yang ada di desa ini membuat selingan, memberi selingan menanam tanaman bunga Karena apa? Karena harga bunga menjelang hair raya kemarin Hair raya nyepi, hair raya galungan dan kuningan itu cukup tinggi teman-teman semuanya Karena Bali ini adalah pulau yang pulau dewata Yang tidak bisa terlepas dari adat dan budaya Sehingga banyak ada hair raya di Bali Yang mana memerlukan bunga sebagai sarana upacara untuk kegiatan niatnya Kegiatan niatnya, kegiatan upacara agama di Bali Seperti itu teman-teman semuanya Oke Dan harapannya Omroh kepada para petani Baik itu petani konvensional maupun petani muda Kita marilah kita mulai menggalakkan pertanian lagi Agar kita bisa suasembada keperluan pangan Dan suasembada keperluan upacara agama yang ada di pulau dewata Bali Oke teman-teman Kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman Jadi setelah kita melewati desa Takmung ini Nanti kita akan menuju ke desa Tiengan namanya Jadi Omroh itu sempat melihat di Google Maps teman-teman Isang buka-buka Google Maps itu pas di kantor Pas Omroh kerja itu ngeliat kok di desa Tiengan ini Ada jalur subak Dan sepertinya bisa dilalui oleh sepeda motor Jadi Omroh penasaran aja Jadi di Sembari ada waktu luang Sembari di saat kita melakukan aktivitas mingguan Yaitu bekerja Begitu teman-teman semuanya Sembari ada waktu luang Yaudah kita eksplore saja ke desa Tiengan ini Karena dari Denpasar untuk menuju ke desa Tiengan ini Tidak memerlukan waktu yang lama Karena kita melewati bypass Ida Bagus Mantra Yaitu jalur alternatif untuk menghemat waktu Ya kurang lebih lah Kalau dari home base-nya Omroh Dari kantornya Omroh itu Menuju ke Kelungkung ini sekitar 30-40 menit saja Begitu teman-teman semuanya Oke Jadi kita sudah selesai melewati jalur persawahan Saat ini kita sampai di Sudah sampai di Simpang 4 Desa Takmung teman-teman Jadi bagi teman-teman yang berdomisili di Bali Itu sudah tidak asing lagi dengan Simpang 4 ini Karena Simpang 4 ini adalah Simpang 4 Yang mana biasa kita lewati pada saat Ada upacara keagamaan Atau upacara puja wali odalan di Pura Besakeh Oke nanti di next konten Omroh akan ke Pura Besakeh Bersama teman-teman Omroh kantor nanti Melakukan bakti penganyar namanya teman-teman Jadi Omroh akan buatkan konten melihat situasi update-nya di Pura Besakeh Seperti apa Oke Nah kita lanjut dulu teman-teman Jadi saat ini kita sudah memasuki Simpang 3 Nah mungkin teman-teman yang berada di daerah Kelungkung Sudah tidak asing lagi dengan patung catur muka itu teman-teman Di sebelah kanan itu tadi ada museum juga Museum Gunarsa namanya Jadi di Di kesempatan ini Omroh akan mengajak kembali teman-teman semuanya Untuk mengeksplor jalur persawahan Jadi kita sudah memasuki jalur pedesaan Dan nanti Omroh akan mengajak teman-teman semuanya Untuk memasuki jalur persawahan Jalur pematang sawah teman-teman Seperti biasa di konten-konten sebelumnya Omroh sudah ajak teman-teman semuanya Untuk mengeksplor menikmati jalur persawahan Asik Nah ini dia teman-teman Kita sudah tiba di desa Tiengan Tulisannya Tiengan Nah itu Jadi kita sudah tiba di desa Tiengan Ini teman-teman Desa wisata Tiengan Yang mana desa wisata Tiengan Ini adalah desa yang berada di Kecamatan Bajarankan, Kabupaten Kelungkung, Bali Nah ini dia jalurnya teman-teman Ini adalah jalur subak Bisa dilihat disini Jalur subak penasan Namanya teman-teman Jalur subak penasan Desa Tiengan Kecamatan Bajarankan, Kabupaten Kelungkung, Bali Oke Kita akan lanjut dulu teman-teman Untuk mengeksplor jalur ini Ada apa saja kah disini Sebagai Bagaimanakah Panorama alam pedesaan Vibrasi Suasana pedesaan Yang bisa kita nikmati Di jalur persawahan ini teman-teman Dan panorama apakah Yang bisa kita nikmati juga Di jalur persawahan ini Jadi disaat setiap umroh melewati jalur persawahan ini Yang menyejukkan hati dan pikiran Nasik Jadi disetiap kita melewati jalur pedesaan Jalur persawahan itu Karena kita sudah bosan dengan suasana perkotaan teman-teman Semuanya Jadi kita bisa menikmati aura dan vibrasi positif Di suasana pedesaan atau di jalur persawahan Nah itu dia Ada perkebunan bunga yang berwarna kuning Keorinan Keorinan itu teman-teman Semuanya umroh sampai Mekilit ngomongnya begitu Jadi disitu ada perkebunan juga Disebelah kanan video ini juga ada Kebun bunga juga teman-teman Seperti yang umroh sampaikan tadi Jadi Bali ini tidak bisa lepas dari Supply untuk kegiatan Sarana perlengkapan kegiatan Upacara agama Yaitu bunga Seperti itu teman-teman semuanya Oke Disini ada persimpangan Itu ada jalan ke utara Tapi kita akan coba Coba dulu Jalur ini teman-teman Semoga jalur ini tembus Nanti kalau tidak tembus Buntu kita balik lagi teman-teman No problem Jadi selama masih di Bali Itu masih aman-aman saja Asik Oke teman-teman Kita akan lanjut dulu Kita akan melewati Jalur persawahan Dan di sebelah kiri ini Ada sungai teman-teman Yang cukup dalam Seperti jurang Jalannya juga Tidak besar teman-teman Jadi kalau kita papasan Disini agak sulit Tidak sebesar Jalur-jalur persawahan Yang ada di Kabupaten Tabanan Teman-teman semuanya Oke Ternyata jalurnya ini Buntu teman-teman Waduh Umro harus putar balik Ini teman-teman Karena jalurnya kecil Agak susah juga Oke teman-teman semuanya Saat ini Kita bersama CDK 6060 Bro Sedang berada Di Desa Tiengan Teman-teman Jadi Desa Tiengan Ini berada Di Kabupaten Kelungkung Kabupaten nomor 2 Paling timur Di Pulau Dewata Bali Oke Kita coba akan lanjut Perjalanannya teman-teman Kita akan mengeksplore nanti Jalur yang ada Di belakangnya Umro itu Tadi kita datang dari sana Tadi kita sempat juga Menemui jalur Buntu Tapi tidak apa-apa Kita akan eksplore Jalur pedesaan Di Desa Tiengan Yang merupakan Desa wisata Di Kabupaten Kelungkung Pulau Bali Indonesia Oke teman-teman semuanya Kita akan lanjut dulu Terima kasih Baik teman-teman Semuanya Jadi setelah kita Salah jalur tadi Jalurnya Buntu Dan Umro sempat Stay disini dulu sebentar Menikmati suasana Persawahan Sembari merokok Satu batang Teman-teman Kita akan lanjut Perjalanannya Jadi kita akan Melanjutkan perjalanan Untuk melewati Jalur pematang sawah Yang ada disini Semoga jalurnya ini Tembus teman-teman Semuanya Umro berharap Jalur ini tembus Jadi biar gak Kita putar balik lagi Karena apa? Karena jalur disini Ini agak kecil Beda dengan jalur lintas Jalur pematang sawah Yang ada di Kabupaten Tabanan Yang sudah besar-besar Teman-teman Jadi mudah-mudahan Jalurnya tembus Dan kita tidak putar balik lagi Seperti di jalur Yang sudah kita lewati Di slide sebelumnya Tadi teman-teman Nah ini Suasana persawahan disini Sangat luar biasa Ada aliran sungai juga Teman-teman Bukan sungai sih Aliran parit Tepatnya Kalau orang Bali bilang Telabah teman-teman Sungai kecil itu Kalau bahasa Balinya itu Telabah teman-teman Semuanya Jadi disini ada telabah Parit Saluran irigasi Untuk mengairi Persawahan yang ada Di sepanjang Di semua subak Yang ada di Subak Penasan Desa Tiengan Kabupaten Kelungkung Bali Oke teman-teman Jadi nanti di next content Omro akan ajak teman-teman Untuk mengeksplore Bukit yang tadi terlihat Di sebelah kanan video Nah ini ada saluran Irigasi teman-teman Ada pembagian air disana Disini ada sepeda motor Parkir Mungkin lagi ada Pak Tani Yang sedang Sedang menggarap tanahnya Seperti itu Menggarap sawahnya Begitu teman-teman Jadi kita akan Lanjut saja Perjalanannya ini teman-teman Jadi Di slide sebelumnya Teman-teman Lihat itu Di sebelah kanan video Samar-samar Terlihat ada bukit Di sebelah kanan Nah di next content Omro akan ajak teman-teman Semuanya Untuk mengeksplore Bukit tersebut teman-teman Ya kita akan naik Ke bukit itu Yaitu bukit tengah Mungkin di content sebelumnya Omro sudah pernah Naik ke sana Tapi Omro akan update lagi Situasinya Seperti apa sih Situasi bukit tengah Sekarang ini Apakah infrastruktur Jalurnya itu Jalannya itu sudah bagus Apa tambah parah Teman-teman semuanya Oke Kita akan lanjut dulu Perjalanannya Menikmati suasana persawahan Sebelum nanti Kita akan mengeksplore Perbukitan yang ada disana Nah ini jalannya agak rusak Teman-teman Kita harus hati-hati Kalau enggak gitu Kita kecebur Keparit itu Enggak lucu Teman-teman Omro gak bawa Baju ganti juga Seperti itu Oke Slop tangan pun Juga Omro gak bawa Teman-teman Jadi karena ini Sifatnya dadakan saja Karena Omro kangen Dengan suasana pedesaan Jadi dari kantor tadi Gabut Langsung gas saja Begitu Nah itu dia Perbukitan yang Omro bilang Teman-teman Itu nanti kita akan naik Ke atas bukit Itu akan melihat Situasi update-nya disana Yaitu bukit tengah Kelungkung namanya Teman-teman semuanya Kita akan lanjut dulu Perjalanannya Nanti kalau kita bingung Kita akan tanyakan Kepada warga Apakah jalan ini Tembus atau buntu Seperti itu Teman-teman semuanya Baik teman-teman semuanya Jadi tadi ada salah satu Warga yang melintas Tadi Omro tanya tadi Dengan Pak Tani Yang melintas Membawa sepeda motor Apakah bisa dilalui Niki Pak Apakah bisa lewat Jalur ini Apakah jalur ini tembus Katanya tembus Oke Kita lanjut Explore lagi teman-teman Jadi kita menikmati Jalur pematang sawah ini Jadi semoga Teman-teman semuanya Tidak bosan Dengan kontennya Omro Konten mengeksplore Jalur pedesaan Dan jalur pematang sawah Seperti ini Jadi biar teman-teman Kedepannya itu Tahu Bali itu Juga memiliki potensi Desa wisata Pertanian yang sangat luar biasa Nah ini ada Pembagian Subak lagi Pembagian Air irigasi lagi Teman-teman Nah inilah sistem Subak yang ada Di Pulau Dewata Bali Dan ini ada Pengurus adatnya Teman-teman Jadi Subak itu Punya organisasi Subak namanya Di Bali itu Ada pengurus-pengurusnya Jadi nanti Siapa yang membuka Air di Pintu air Sebelah sini Siapa yang membuka Pintu air di sebelah sana Itu semua ada Pengurusnya teman-teman Semuanya Oke Biar kita gak nyasar Kita balik saja Kesini teman-teman Kita lewat Kesini saja Karena tadi Kalau kita belok kanan itu Jalurnya semakin kecil Teman-teman Nanti takutnya Omroh itu susah Untuk putar balik Seperti itu Oke Inilah dia Labahnya teman-teman Parit yang ada Di jalur Pematang sawah ini Ada motor Omroh berhenti dulu Ya sepertinya Kita akan memasuki Pemukiman penduduk Kembali teman-teman Ya betul Jadi ini kita kembali lagi Di jalur utama Desa Tiengan teman-teman Bisa dilihat Beginilah Suasana pedesaan Perkampungan penduduk Yang ada di desa Tiengan ini Omroh akan belok kiri Karena kalau Omroh ke utara itu Akan tembus ke pura besakeh Nanti di next content Kita buatkan Konten tersendiri Omroh melakukan Kegiatan bakti penganyar Atau persembayangan Ke pura besakeh Bersama teman-teman kantor Oke Kita akan lanjut dulu Teman-teman Perjalanannya teman-teman Jadi Ini kita menuruni Jalan ini Jalan-jalan menurun Sepertinya akan ada sungai Di depan Dan ada jembatan Kita akan menikmati Perjalanannya dulu Jalur dari desa Tiengan Menuju ke desa Tusan Kelungkung Masih di kabupaten Kelungkung Kecamatan Banjarankan Teman-teman semuanya Oke Jadi Karena sudah habis Jalur persawahannya Di konten ini Omroh akhiri Konten ini dulu Nanti di part 2 Di konten selanjutnya Sesuai dengan janji Omroh Omroh akan ajak Teman-teman Untuk mengeksplore Perbukitan yang tadi Kelihatan Perbukitan yang tadi Terlihat dari Sawah yang kita sudah Explore teman-teman Yaitu Bukit Tengah Omroh penasaran Seperti apa situasi Update-nya disana Sehingga Omroh ingin Mengeksplore Omroh ingin Mengeksplore Bukit Tengah itu Seperti apa Kondisinya saat ini Situasi update-nya Seperti itu teman-teman Semuanya Oke Jadi sekian dulu ya Konten kita kali ini Teman-teman Semoga kontennya ini Bisa menghibur Dan semoga teman-teman Semuanya tidak bosan Omroh ajak jalan-jalan Di suasana pedesaan Di Pulau Dewata Bali Indonesia Semoga bisa menghibur Semoga bisa membantu Teman-teman untuk Mencuci mata Seperti itu teman-teman Semuanya Jadi sekian dulu Konten kita kali ini Jangan lupa subscribe Comment Like Dan share video ini Ke sahabat teman-teman Semuanya Jangan lupa Bahagia Yang pastinya Dan semoga teman-teman Semuanya tetap Dalam keadaan sehat Selalu Oke teman-teman semuanya Sampai ketemu Di konten selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax